Laptop Lenovo dengan seri CPU Intel N4020 ya kalau serinya itu ini ID FAT 3.14.5 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Laptop Lenovo tipe ini belum mendukung keyboard lighting ya jadi di keyboardnya ini belum ada cahaya backgroundnya ini seperti keyboard-keyboard biasa. Cuma disini kalau kita atau kalau saya coba mencet nih ini lumayan empuk ya enak. Jadi buat ini enak nih digunakan untuk mengetik. Dan di touchpadnya ini juga responsif ya responsif sekali. Enak digunakan di sebelahnya ini ada terterap tipenya Lenovo ID Apple Slim 3 dengan Dolby Audio. Ini untuk prosesnya menggunakan Intel Insight. Coba kita lihat bagian dalam. kita gunakan informasi sistem informasi. Laptop ini menggunakan Microsoft Windows 10 Home Single. Ini sudah Ori dengan versi bisa dilihat. dan dia X64. Kemudian BIOS mode-nya dia menggunakan Wifi di serinya. menggunakan RAM terpasang 4GB RAM terpasang 4GB Kemudian untuk SSD-nya ini karena di partisi 2 yaitu D untuk sistem dan C untuk sistem. dan D-nya untuk data. Jadi 150 ditambah 325. Ya kalau di total ya 500 lah. 512 nih kalau di spesifikasinya itu 512. Sudah stylish sekali dengan pinggiran yang tipis. Pinggirannya pinggirannya tipis. Jadi sudah slim terlihat. tombol powernya ada di sebelah kanan di atas keyboard. di sini sudah ada lampu indikator kehidupan. kemudian untuk sebelah kanan pinggir. di sini ada cek untuk audio. kemudian untuk RAM untuk memori ya untuk memori. kalau kita lihat yang sebelah kiri. ini adalah untuk cek powernya. kemudian untuk HDMI. kemudian untuk HDMI. dan ada USB 3 slot untuk USB. dan indikator power on ya. jadi di cutter power ada dua tadi yang di tombol on off nya. kalau kita lihat di bodi belakang. ada tulisan Lenovo. sama dengan ini juga Lenovo. dan warna grey nya sangat menarik ya. untuk tipe laptop ini. kalau dibalik. di belakangnya. bisa dilihat ini adalah sistem ventilasinya. udara masuk. di dalam ada kipasnya ya. kemudian untuk speaker nya. ini speaker nya. speaker kanan dan speaker kiri. kalau dari. kita coba untuk membuka aplikasi. secepat apa dia. kita coba ya. untuk membuka aplikasi standar. misalkan Microsoft Word nya. ini Microsoft Word 2019. cepat ya. cukup cepat ini. untuk Excel nya juga sama. jadi cukup cepat. untuk proses pembukaannya. ya. coba kita. berapa kecepatan. loading Windows nya. startup nya. kita matikan dulu. di posisi mati. ini. kita coba hidupkan. pendapat cepat. sudah masuk. untuk. Lenovo nya. sebelumnya. di bagian. kamera. di sini masih. ditutup ya. kita coba cabut dulu. jadi untuk kamera ini dia bisa di kamera ini bisa ditutup dan dibuka ya ini ditutup kemudian ini dibuka jadi lebih aman ketika mau tidak menggunakan kamera cukup cirnih untuk di dalam ruangan ini adalah kamera di dalam ruangan eh standar ya tapi lumayan untuk streamingan juga lumayan cepat ini walaupun tergantung dengan kondisi jaringannya jadi tidak perlu mereset tv-blognya cukup memakai ini saya beli baru tapi di daerah saya kemudian untuk menanggilan tanggalnya masih januari-januar jaringannya menggunakan jaringan Wifi dari tangkong dari tangkong selamat menikmati selamat menikmati cukup lumayan ya dengan harga segini untuk kualitas display-nya tampilan layarnya seperti itu untuk laptop tipe ini bagi teman-teman yang sedang mencari dengan budget sekitar 4 jutaan yang lebih sedikit ya bisa atau sudah mendapatkan dengan laptop yang setipe ini terima kasih terima kasih